Kementerian Investasi menyatakan bahwa pencabutan 2078 izin usaha pertambangan dilakukan per Senin 10 Januari 2022. Kemudian setelah itu, izin usaha pertambangan tersebut dicabut, pemerintah akan mendistribusikannya ke perusahaan yang kredibel, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, BUMD, dan kooperasi. Sebelumnya, pada Senin 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan telah mencabut izin usaha bagi perusahaan tambang mineral dan batubara atau Minerba karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Selain karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, Kementerian Investasi menyatakan bahwa tidak kunjung adanya operasi kerja, izin yang tidak jelas kepemilikannya, dan izin diperjualbelikan ke pihak lain membuat ribuan izin usaha pertambangan tersebut dicabut pemerintah. Kami menyadari, kami menyadari, pemerintah menyadari, bahwa dampak dari persoalan pencabutan ini mungkin saudara-saudara saya, teman-teman saya dahulu yang merasa dirugikan, mungkin mereka menempu jalur hukum. Negara kita ini negara hukum. Jadi, ya, tidak ada masalah. Kita tinggal mengikuti dengan baik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita juga harus interpeksi pada sebuah kenyataan yang ada. Terima kasih telah menonton!